580 anggota DPR periode 2024-2029, saudara, kemarin resmi dilantik. Sejumlah wakil rakyat ini berjanji akan menjalankan rancangan undang-undang yang belum rampung di periode sebelumnya. Survei Litbang Kompas yang dilakukan sejak 2019 hingga 2024, ini mengatakan citra DPR mengalami penurunan di akhir masa jabatan. Pada Desember 2023, citra DPR ini berada di angka 50,5 persen, lalu dibandingkan dengan survei edisi di bulan Juni 2024 kemarin sebesar 62,6 persen. Citra DPR pada survei periode September ini berada di angka 58,2 persen. Kemudian, saudara, mulai tahun 2022 hingga 2023, pengaduan masyarakat ke DPR ini terbanyak di bidang hukum, ham, dan keamanan ada sebanyak 1.784 totalnya. Di susu soal masalah pertanahan dan reformasi agraria ada 531, kemudian di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN ada sebanyak 147. Berikutnya, di bidang kehutanan dan lingkungan hidup ada sebanyak 97, dan perburuhan, tenaga kerja 94. Terpilihnya, Puan Maharani sebagai Ketua DPR semakin meyakinkan publik jika PDI perjuangan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Usai terpilih, Puan berpesan pada masyarakat tetap kritis dan memberikan kritik yang membangun. Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI setelah melalui rapat perwakilan partai politik. Sesuai UUMD III, Ketua DPR merupakan jatah yang didapat oleh Parpol Pemenang Pemilu. PDIP menunjuk Puan Maharani untuk kembali jadi Ketua DPR. Puan didampingi Adis Kadir dari Golkar, Sufmi Dasko dari Gerindra, Cucun Samsurizal dari PKB, dan Saan Mustofa dari Nasdem. Di pidato pertama, Puan berjanji menjadikan DPR terbuka pada masukan dan kritik dari masyarakat. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media masa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya, untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan kutipan kompas.id, Utut Adianto, anggota fraksi PDIP di DPR mengakui, mulusnya Puan duduk sebagai Ketua DPR berkat kompromi politik antar Parpol. Dukungan tujuh Parpol Parlemen untuk tetap memilih Puan menunjukkan, upaya membangun persahabatan meski mereka berbeda sikap dengan PDIP pada Pilpres 2024 lalu. Berdasarkan kutipan kompas.id, Utut bilang, artinya, di sini sedang dikembangkan persahabatan, sedang dikembangkan titik-titik kerjasama, sedang diupayakan separsial mungkin kompromi terbaik itu yang mana. Terpilih kembalinya Puan sebagai Ketua DPR seolah memberi sinyal Koalisi Indonesia Maju telah legowo. Dari delapan partai yang masuk Parlemen, tujuh di antaranya masuk sebagai anggota KIM, yang artinya partai tersebut bisa saja mengubah UUMD3. Namun mereka tetap ikut aturan lama dengan tidak melakukan revisi. Jika betul, bergabungnya PDIP ke KIM akan membuat pemerintahan absolut tanpa oposisi, padahal oposisi dianggap sangat penting sebagai penyeimbang. Dari survei Litbang Kompas yang dilakukan 4 hingga 10 September 2024, juga ditanyakan soal seberapa penting oposisi di DPR. 56 persen menjawab penting, 29,5 menjawab sangat penting, 3,9 persen menjawab kurang penting, 1,7 persen tidak penting, dan 8,6 persen menjawab tidak tahu. Penelit-telit Bang Kompas, Rangga Eka Sakti juga menyatakan, publik merasa perlu oposisi bagi pemerintah. Yang paling tinggi itu soal aspirasi, 50 persen lebih responden itu merasa bahwa kedepannya baiknya anggota DPR itu bisa lebih mendengarkan masyarakat. Poin kedua tadi adalah soal integritas, yang ketiga adalah soal kerja cepat. Itu kan juga relatif sesuai dengan apa yang kita tangkap selama 5 tahun terakhir ya. Soal aspirasi misalnya kita melakukan survei secara periodik, 3 bulanan sekali itu kita bisa melihat di titik-titik kritis, di mana misalnya ada produk legislasi yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, itu memang citranya menurun. Nah itu memang kita bisa lihat bahwa soal aspirasi ini itu sensitif di mata publik, yang pertama. Meskipun begitu memang salah satu hal yang kita garis bawahi dari riset sebelumnya itu adalah soal keyakinan bahwa DPR ke depan itu 5 tahun ke depan memang berjalan dengan keyakinan publik. Jadi sudah dijelaskan juga kan, dari 3 fungsi DPR, soal pengawasan pemerintah misalnya, kemudian soal pengawasan anggaran dan juga ini, itu relatif tinggi di atas 60 persen. Jadi memang itu jadi modal sosial dan politik yang relatif besar bagi teman-teman di DPR sekarang. Tapi memang soal oposisi ini yang mungkin bisa jadi nanti butuh diskusi ya. Ya, betul. Karena publik itu 85 persen lebih merasa harus ada nih sosok. Oposisi di situ. Sementara itu menurut politisi P3 Ahmad Baidowi, masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir, karena hak menyampaikan aspirasi dijamin undang-undang. Dalam undang-undang P3, ini bukan Partai Persatuan Pembangunan ya. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu undang-undang 12, terus direvisi berkali-kali. Ada salah satu pasal menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya dalam setiap tahapan pembahasan. Bukan wajib, tapi mempunyai hak. Silahkan masyarakat itu menggunakan haknya atau tidak. Betul atau tidaknya PDIP berlabuh ke Koalisi Prabowo Gibran nantinya. Yang harus diperhatikan adalah hak rakyat untuk bersuara dan mengkritisi pemerintah. Jangan sampai dibungkam, karena tak ada lagi oposisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ada sejumlah catatan kritis tentang kinerja DPR periode lalu. Salah satunya adalah soal keterlibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang. Lalu bagaimana DPR RI menjamin keterlibatan publik? Dan bagaimana juga DPR dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan mendatang, serta mendengarkan aspirasi rakyat? Berikut perbincangan jurnalis Kompas TV Nilu Puspa bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Bersama saya, pimpinan DPR yang baru, Saudara, ada Sufmi Dasko Ahmad. Bang Dasko, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Saya ucapkan selamat dulu, kembali menjadi pimpinan DPR. Bang Dasko, kita langsung saja ya. Ada beberapa catatan dari publik terkait dengan DPR yang periode kemarin. Salah satunya adalah soal produk legislasi yang dianggap sangat minim dengan prolegnas yang banyak sekali. Ada dua ratusan, tapi yang dihasilkan hanya puluhan. Dan minim juga partisipasi publik. Bagaimana Anda sebagai pimpinan DPR memastikan bahwa di periode yang berikutnya ini tidak terjadi lagi? Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa memang masih ada sisa PR kita yang mesti kita selesaikan di periode depan. Ya, antara lain memang kita mungkin akan ada beberapa terobosan. Ya, minimnya undang-undang itu karena antara lain juga peraturan pembuat peraturan perbuatan undang-undang itu juga mengharuskan beberapa atau sebagian besar undang-undang itu kan harus melalui tahapan-tahapan yang banyak. Nah, antara lain tadi sudah disinggung adalah soal partisipasi masyarakat. Nah, kami akan coba lakukan terobosan baru dalam hal kemudian untuk menggali partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Apa itu terobosan? Nah, nanti ya selama ini kan jadi gini, kita juga ada akan membuat akade baru namanya Badan Penyerap Aspirasi Masyarakat. Nah, kemudian disitu kita akan combine antara badan ini dengan akade terkait untuk kemudian membuat maksimalnya itu partisipasi masyarakat dalam membahas daftar isian masalah di undang-undang yang akan diproses. Oke, artinya ada satu alat kelengkapan dewan yang baru khusus untuk menyerap aspirasi? Betul. Badan Penyerap Aspirasi Masyarakat yang kita rencanakan ini selain kita nanti akan pergunakan untuk memaksimalkan pranserta masyarakat dalam pembahasan undang-undang, nah itu juga sebagai Badan yang kemudian sewaktu-waktu itu dapat saja menerima permintaan dari masyarakat untuk mereka menyampaikan aspirasinya. Nah, sehingga nanti ketika kemudian sudah diterima, Badan itu yang kemudian akan menyalurkan ke komisi-komisi terkait atau kemudian mereka yang menginisiasi ketika kemudian terjadi masalah yang harus segera atau urgent segera diselesaikan. Oke, nah Bang Dasko begini, oke itu ada satu terobosan untuk kemudian bisa menyerap aspirasi masyarakat. Yang terpenting adalah yang diaspirasikan oleh masyarakat itu masuk dan menjadi pertimbangan dalam proses produk legislasi kita. Bagaimana memastikan bahwa itu tidak hanya diserap tapi juga memang benar-benar dimasukkan? Ya, tentunya nanti setelah kita serap dan kemudian kita kaji, kita bahas, ya itu kan masyarakat juga nanti atau lembaga-lembaga swadai masyarakat yang mewakili masyarakat itu kan dapat berperan aktif dalam pembahasan DIM itu sehingga kemudian akan menjadi kesimpulan atau catatan bahwa hal-hal yang penting yang sudah dibahas dan saya pikir itu pembahasan satu undang-undang yang meningkatkan peran serta masyarakat itu kan gak cukup sekali. Kemarin kita sudah coba melakukan sekali untuk apa namanya undang-undang PPRT. Nah, di akhir masa jabatan yang lama dan ini kita akan lakukan beberapa kali sampai kemudian ada beberapa daftar isian masalah yang menurut para penggiat undang-undang PPRT itu sangat penting yang harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Oke, PPRT berarti akan bisa disahkan dari periode yang mendatang ini? Ya, insya Allah di periode yang mendatang kita akan bahas karena memang sudah lama tetapi juga kemudian ketika kita lakukan apa namanya sebuah acara FGD dengan para penggiat itu nah disitu juga kita ternyata juga mendapat masukan bahwa di dalam undang-undang itu juga harus ada yang kemudian diperbaiki sesuai dengan update keadaan sekarang. Oke, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset ini sudah lama sekali dan ditunggu oleh publik belum selesai? Apa sih disitu kendalanya? Ya, karena pada waktu itu kan memang ada tarik ulur dalam apa namanya pembahasan. Nah, di periode baru ini kita akan masukkan dalam prolegnas untuk kemudian kita akan sampaikan kepada praksi-praksi dan tentunya kita akan minta mereka mencermati apa namanya rancangan dari undang-undang tersebut termasuk naskah akademisnya. Apakah bisa disahkan di periode mendatang? Karena ini diharapkan ini paling penting untuk segera disahkan, ini bisa menekan angka korupsi juga? Ya, nanti kita juga akan sinkronkan dengan program pemberantasan korupsi di pemerintahan yang baru. Saya dengar mereka punya blueprint pemberantasan korupsi yang mungkin bisa dapat dipadukan dengan rencana dari undang-undang tersebut. Tapi bisa tidak disahkan di periode mendatang? Ini sudah lama banget loh Bang Dasko. Ya, kalau kita dengan niat baik harusnya ya bisa. Harusnya bisa. Apalagi sekarang semua ada di pemerintahan, mungkin lebih bisa satu suara mungkin ya Bang Dasko? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bang Dasko? Hampir semua. Hampir semua. Oh ini belum deal ini satu? Maksudnya? Ini hampir semua. Komunikasi dengan PDIP bagaimana? Belum masuk untuk bisa bergabung dengan pemerintahan? Ya, kalau komunikasi-komunikasi terus dilakukan. Kebetulan ada tim yang sudah ditunjuk untuk melakukan komunikasi-komunikasi. Ada beberapa personil juga dari gugus tugas sinkronisasi yang kemudian ditugaskan untuk itu. Dan hasilnya ya nanti kita lihat sama-sama lagi. Sudah ada jadwal pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo jadinya? Sebenarnya kalau jadwal itu kan nggak susah dibikin. Yang susah? Ya nggak, kan itu kan harus dimulai dengan kesepakatan-kesepakatan, titik temu dan lain-lain. Belum ketemu titik temunya? Sedang dalam proses. Bang Dasko, ada kekhawatiran publik begini ketika semua partai politik berada di pemerintahan, kalau misalnya nanti PDIP ternyata bergabung dengan pemerintah Pak Prabowo Gibran, fungsi DPR dalam check and balances, dalam pengawasan itu sepertinya akan berat. Bagaimana ini nanti fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah? Ya, saya rasa kita tadi juga sudah sepakat dengan kawan-kawan ya. Tadi sebelumnya ada pembicaraan walaupun informal, bahwa mereka minta walaupun ini sebagian besar partai politik sudah bergabung dalam pemerintahan, mereka ingin juga DPR tidak hanya menjadi stempel dari pemerintahan yang baru nanti, tetapi fungsi check and balance harus tetap berjalan untuk kepentingan rakyat. Memastikan meskipun semua partai politik di pemerintahan, pengawasan tetap kuat? Saya pikir kan pengawasan dan kemudian koreksi-koreksi itu bisa lakukan dengan berbagai cara. Apa misalnya? Ya, itu ada kemudian nanti, ya tadi baru informal ya, kita belum bicara formal bahwa misalnya di komisi-komisi itu kemudian akan memberikan rekomendasi-rekomendasi misalnya dalam hal pengawasan. Bang Dasko, saya pindah ke isu selanjutnya, ada isu kementerian akan bertambah, sudah disahkan undang-undangnya di DPR, 40 lebih, 44 ya Bang Dasko ya? Jadi kalau kita bicara penambahan kementerian, saya dengan jujur harus nyatakan bahwa itu ada penambahan. Ada penambahan. Tetapi mengenai, dan penambahan kementerian itu justru adalah bagaimana mengoptimalkan kerenerja kementerian ini yang kemudian dipadukan dengan janji kampanye dan program kerja kampanyenya Pak Prabowo waktu itu yang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Berapa sih Bang? Nah, tetapi kalau dibilang berapa jumlahnya, pada saat ini kementerian itu masih digodok dan masih dinamis. Makanya kita sampai dengan saat ini belum bisa launching apakah jumlahnya sekian atau sekian. Karena nanti kemungkinan besar hamil lima, nah itu baru final. Oke, kementerian bertambah untuk lebih fokus kerjanya, untuk lebih fokus nanti bagaimana merealisakan janji-janji. Supaya DPR-nya juga lebih fokus mengawasi kementerian-kementerian ini, komisi akan bertambah gak? Ya tentunya nanti komisi, itu DPR sebagai mitra pemerintah kan nanti akan mengikuti jumlah mitranya. Untuk menjalankan tugas atau fungsi pengawasan. Nah, tadi kita juga sudah ngobrol sama-sama pimpinan DPR bahwa jumlah komisi itu juga akan kita sesuaikan ketika pemerintah yang baru itu sudah meloncing berapa jumlah kementeriannya. Oke, jadi kalau kementeriannya benar bertambah di atas 40, maka komisi akan bertambah? Betul, tapi kan anggota DPR-nya gak bertambah, jadi sehingga kemudian nanti di komisi itu justru akan dibagi secara proporsional dengan jumlah anggota DPR. Oke, beban kerjanya kira-kira? Iya, beban kerjanya kalau menurut saya ya masih sama, karena kan itu masing-masing anggota komisi. Kan berkurang tuh jadinya jumlahnya. Tetapi kan, apa namanya, dia dibagi tugasnya yang aneh. Jadi bisa lebih fokus kira-kira ya? Saya rasa harusnya begitu. Baik, terima kasih. Bung Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang dari fraksi Gerindra sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Bung Dasko. Terima kasih. Terima kasih.